Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam gerak pada otot Ternyata bukan hanya sendi yang dapat bergerak, otot pun ternyata dapat bergerak Karena otot adalah alat gerak aktif Insya Allah ada lima gerak otot pada manusia Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan Pada organ tubuh kita contohnya itu seperti kita menggerakkan lutut atau menggerakkan siku Atau menggerakkan ruas-ruas jari pada tangan kita Contohnya seperti ini Kemudian yang kedua adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah Contohnya itu adalah ketika kita menekan benda menggunakan tangan Nah contohnya seperti itu Kemudian yang ketiga adalah gerak menaikan Gerak menaikan Contohnya pada saat kita berlari Otomatis kita akan menggerakkan menaikan kaki kita ke atas untuk dapat berlari atau kita berjalan di tempat Nah kemudian yang keempat itu gerak memutar Nah contoh kita menggunakan kepala kita untuk menenguk samping kanan samping kiri Atau lihat ke atas atau lihat ke bawah Menggunakan kepala kita Atau serta menggerakkan lengan Nah itu gerak memutar Kemudian yang terakhir yang kelima itu adalah Gerak menjatuhkan atau mendekatkan tubuh kita Nah gerakan otot ini Contohnya adalah dengan merentangkan tangan kita ke arah samping Atau menggerakkan kaki kita ke arah samping Nah demikian anda penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh